Ketemu lagi dengan Pak Yud di Sahir Vlog Pada kesempatan ini Pak Yud akan mengupas atau akan memperlihatkan bagaimana cara mengerjakan soal-soal seperti yang ada di depan ini Pak Yud baca soalnya, 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 Kemudian 5 akar 3 dikurangi 3 akar 3 Yang terakhir akar 8 ditambah akar 50 Nah ini sering sekali muncul pada ujian-ujian atau tes-tes akhir semester, tes-tes tengah semester pada sekolah-sekolah Atau juga pada tes-tes untuk seleksi, seleksi apa saja Oleh karena itu pelajari mari bersama-sama dengan Pak Yud kita belajar Hanya sebelumnya, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan Anda suka silahkan subscribe, like, dan komen Untuk itu Pak Yud mengucapkan banyak-banyak terima kasih Ya, kita mulai dari yang pertama Yang pertama adalah 2 akar 2 plus 3 akar 2 Nah ini adalah jenis akar, jenis bentuk akar yang sudah sejenis Maksudnya sejenis itu disini akar 2, 2 buah akar 2, dan 3 buah akar 2 Kemudian yang nomor yang kedua itu 5 akar 3 dikurangi 3 akar 3 Dan ini juga sudah sejenis karena kita bisa baca dengan 5 buah akar 3 dikurangi 3 buah akar 3 Tetapi untuk yang ketiga ini belum sejenis karena yang di bawah tanda akar itu 8 dan 50 Oleh karena itu mengerjakan nanti yang ketiga kita akan mempergunakan trik yang tertentu Ya, kita mulai dari yang pertama Jadi seperti yang tadi Pak Yud katakan bahwa disini 2 akar 2 plus 3 akar 2 itu adalah Kita baca dengan sederhana begini 2 buah akar 2 ditambah 3 buah akar 2 Dan ini akan menjadi menjadi seperti begini 2 ditambah 3 Itu ya, ini 2 ditambah 3 Kemudian akar 2 Nah seperti itu Nah sekarang kita tinggal menjumlahkan 2 dengan 3 Dan ini sama dengan 2 tambah 3 itu 5 Ya, 5 akar 2 Nah, sama seperti tadi Pak Yud katakan bahwa ini 2 buah akar 2 ditambah 3 buah akar 2 Ya, 5 buah akar 2 Ya, begitu Kemudian bagaimana dengan yang kedua Yang kedua mirip dengan yang di atas Yaitu 5 buah akar 3 dikurangi 3 buah akar 3 Jadi ini akan menjadi 5 dikurangi 3 5 dikurangi 3 akar 3 Dan ini 5 dikurangi 3 itu 2 Kemudian akar 3 2 buah akar 3 Begitu Nah, seperti tadi Pak Yud katakan bahwa ini bisa dibaca dengan 5 akar 3 5 buah akar 3 dikurangi 3 buah akar 3 Sehingga menjadi 2 buah akar 3 Nah, bagaimana sekarang yang ketiga Yang ketiga itu belum senama Oleh karena itu kita buat senamakan dulu dengan cara begini Dengan cara bahwa 8 itu 8 itu adalah 4 kali 2 4 kali 2 Kemudian 50 itu adalah 25 kali 2 Nah, begitu difaktorkan Ini titik ya, kali Ya Kemudian ini adalah akar dari 25 kali 2 Nah, begitu Mudah kan? Nah, sekarang kita akan lanjutkan sebagai berikut Kita akan lanjutkan sebagai 4 ini Kita bisa keluarkan dari tanda akar Karena di sini tak akarnya, pangkat akarnya 2 Menjadi 2 Atau kalau akan dipanjangkan sedikit ya begini 2 pangkat 2 kali 2 Yang ini juga sama Sama 25 itu 5 pangkat 2 Ya 5 pangkat 2 kali 2 Ya Begitu Nah, sekarang kita sudah dapat mengeluarkan Baik 2 maupun 5 ini Dari bawah tanda akar Sehingga ini akan menjadi 2 kuadrat Akar itu adalah 2 Kemudian yang di bawah tanda akar itu 2 Yang ini 5 kuadrat 5 kuadratnya bisa keluar dari tanda akar Menjadi 5 akar 2 Nah, sekarang kita bisa membaca sekarang yang terakhir adalah 2 buah akar 2 Ditambah 5 buah akar 2 Ini sama seperti yang di atas tadi Jadi, ini sama dengan Kita lanjutkan ya Kita lanjutkan 2 Ditambah 5 Ini ya 2 ditambah 5 Akar 2 Nah, kalau sampai ke situ Maka kita tinggal menjelaskan 2 dengan 5 ini Menjadi 7 Akar 2 Begitu ya Ya Mudah Ya Terima kasih atas perhatiannya Semoga ini bermanfaat Karena semua Anda Hebat Dia Kau ہے Kau 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 Terima kasih.